Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 guru-guru kita di madrasah dunia maupun di musholah di masjid, di kampung-kampung ya dulu baca doa iqtidalnya seperti ini Ternyata apa yang diajarkan oleh guru-guru kita kiyai-kiyai kita bersumber dari kitab Imam Ghazali yaitu Bidayatul Bidayat kemudian ketika sholat subuh setelah iqtidal baru fakro al-kunud yaitu membaca doa kunud berarti dasar istihadnya para guru para kiyai kita khususnya para ulama atau muasis nafadatul ulama ya ternyata Imam Ghazali juga berkunud 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 berarti Imam Ghazali itu NO ya ini ini guyonan saja ya karena emang Ghazali kunud dan warga NO juga kunud artinya bagi umat islam yang mengikuti ahli sunnah wal-jamaah dan menggunakan menggunakan kunud sebagai tambahan di rokaat kedua subuh ya ini juga ada dasar hadisnya dan juga dilakukan oleh para ulama salafus soleh dan kita sebagai warga nahdiin ya itu sandri NO ya kunud sudah menjadi bagian dari solat subuh yang selalu kita laksanakan virok atisan ya setelah kita doa kunud ya bangun dari ruko kemudian iktidal summasjud nah ini sudah mulai pembahasan baru summasjud kemudian sujud mukab baron dengan membaca takbir ghaira rofi il yade ini tanpa mengangkat kedua tangan ya takbirnya ini takbir intikol untuk pindah dari gerakan satu kegerakan lain jadi ada takbir takbir itu menjadi rukun dalam solat tapi ada takbir yang sunah yaitu takbir intikol berpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain nah dari iktidal tadi mau sujud itu ada tangbir tapi takbirnya tanpa mengangkat tangan jadi ombo akbar ya langsung sujud itu wadua awalan alal arti rukbataihi ya wadua meletakkan siapamu sholi ya orang yang sholat awalan pertama kali alal arti ya pada bumi rukbataihi ya dua dengkulnya jadi yang pertama kali menyentuh bumi itu adalah dua rukbataihi ya dua dengkulnya dua luta sumajep hataka ya rukbataka dua dengkulmu sumayadehka kemudian tanganmu jadi yang menyentuh bumi dulu adalah dengkul dulu kemudian yadaika kedua tanganmu kemudian sumajep hataka kemudian batuk atau sidat maka ketika sholat posisi sidat ini maksufatan terbuka ya gak boleh ada rambutnya supaya ketika sujud ini bisa menyentuh di tempat sujud maksufatan dalam keadaan terbuka ini waduk meletakkan sewa musholi anfaka waduk ini amar waduk jadi waduk dan letakkan awalan pertama kali alal arti di atas bumi rukbataka kedua dengkulmu sumayadehka kemudian dua tangan sumajephataka kemudian jidatmu maksufatan dengan terbuka waduk dan letakkan anfaka hidungmu ma'al jabhati serta jabha jadi hidungnya agak nempel dikit bukan di tekan kalau tekan hidungnya bisa apa apa itu semakin ke dalam nanti jadi disini menurut Bumuk Gojali waduk anfaka letakkan hidungmu ma'al jabhati serta sidat itu posisi hidung hanya nempel saja dan sidat posisi sidat ini batuk terbuka ketika sujud maka harus posisinya harus kalau pakai peci jangan terlalu begini sehingga tidak bisa buat sujud dan rambutnya dibersihkan terus kalau perempuan pakai mukena juga mukenanya harus membuka ini karena ini harus nempel di bumi dalam keadaan terbuka kemudian hidung hanya nempel saja tidak perlu ditekan disini menurut Imam Gojali tidak ada penekanan penekanan itu jidatnya sampai digosok-gosokin supaya hitam ini Ng Gojali tidak mengajarkan itu sujudlah yang normal saja jangan sujud ada niatan ditekan apalagi karpetnya itu karpet yang agak kasar terus digosok-gosok terlintas supaya muncul warna hidam nah ini niatnya sudah tidak benar jadi ini yang harus dihindari kalau dia memang ahli sujud artinya dia orang yang ahli ibadah sholat lima waktu istiqomah sholat urwatib dilaksanakan kemudian sholat sunah yang lain juga dilaksanakan dia sujudnya itu dia menikmati tidak sujud yang sengaja jidatnya itu di kerasin dengan tujuan supaya muncul warna hitam itu niatnya sudah riak ingin dilihat orang dan paling berat orang beribadah itu ketika ada niatan supaya hitam kalau hitam kan kelihatan nampak soleh nampak kelihatan alis sujud ini yang berbahaya jadi nanti sholatnya sia-sia muspro karena dia hanya pengen dilihat orang bukan sujudnya karena kerinduan kepada Allah bukan sujudnya karena ikhlas karena Allah jadi ini yang perlu dipahami jangan sampai kita tidak ngerti ilmunya terus ikut-ikutan min asari sujud dari ayat Al-Quran dikona ada min asari sujud dari bekasnya sujud kemudian ketika sujud sengaja dijidatnya ditempelin digosok-gosokin akhirnya seminggu mulai nampak hitam seminggu berikutnya nampak hitam itu kan habis sholat pertama kali pasti ngasah dulu ini udah hitam belum ya nah ini penyakit batin ini harus dihindari kalau memang di ahli ibadah terus tanpa ada niatan untuk menghitamkan sidat ya akhirnya memang sidatnya hitam tanpa ada niatan ya itu enggak masalah tapi yang paling bahaya itu menjaga hati ketika disini ada setempel hitam ketika berhadapan dengan orang itu setan mempervokasi jidatmu lihatin supaya kelihatan kamu orang yang soleh niatan lintasan seperti ini ini sudah riak dan ini menghancurkan nilai ibadah maka ibadah yang terlintas hanya pengen dilihat orang ini tidak diterima oleh Allah subhanahu maka perlu ngaji ilmu tasawuh jangan ikut ikutan bikin sidat hitam apalagi tujuannya hanya sekedar pengen dilihat orang bahwa dia ahli sujud ahli sholat dan tidak bisa menjaga hatinya ini yang bahaya makanya kalau ngaji hanya sebatas ilmu syariato itu terkadang semangat untuk menghitamkan sidat itu muncul wah tak hituminlah supaya nampak saya ahli sujud nampak saya orang yang soleh sholat lima waktu sebab kalau ini tidak dijaga ya riak tadi muncul berikutnya ujuk ujuk heran diri muncul berikutnya takabur sombong akhirnya dengan jidat hitam ini merusak segala-galanya ibadahnya sudah rusak kemudian dia membiarkan virus riak ujuk takabur berkembang di dalam dirinya dia rajin ibadah mungkin jamaah tapi penyakit riak ujuk takabur belum hilang ini ibaratnya sudah nanem kemudian terkena hama jadi ujuk riak takabur ini hama virus yang menggerugoti amal ibadah kita maka supaya aman janganlah janganlah punya niatan untuk menghitamkan sidat dengan keinginan tadi pengen dilihat orang kalau min asari sujud yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang ahli wudhu ahli sujud pada saat yaumul mahsar nanti itu secara otomatis anggota badan yang digunakan sujud itu akan mencorong keluar cahayanya dan disitulah untuk membedakan mana umat Nabi Muhammad dan umat non-Muhammad dek jadi itu nanti di akhirat yaumul mahsar jadi untuk menandai orang yang ngalih sujud atau orang yang ngalih batidak nanti akan kelihatan mencorong yaitu seluruh anggota sujudnya seluruh anggota yang digunakan untuk wudhu itu akan nampak dan disitulah kelihatan oh ya itu untuk membedakan mana umat Nabi Muhammad yang taat menjalankan perintahnya mana yang tidak misalkan kalau di dunia sholatnya kadang kalah gitu ya kadang eling kadang gak ya mungkin nanti keluar cahayanya cuma redup gitu karena sholatnya masih bolong-bolong gitu kan belum istiqomah gitu ibarat baterai itu jarang dicas ya lobet ada cahaya sih ada cuma redup klip-klip-klip-klip gitu oh itu siapa ya itu umat Muhammad kok redup nah itu berarti ibadahnya dulu masih suka ditinggalin gitu bisa jadi seminggu sekali kalau sholat jum'ah gitu jadi ini memahami min asari sujud itu dan dianggap sebagai tren ya tren komunitas hijrah modern salah satunya yaitu dimenghitamkan nah ini yang bahaya seperti ini karena amal ibadahnya akan rusak semuanya gitu jadi maka menurut penjelasan Imam Gozali disini ya untuk letakkan jephatai kajidatmu itu secara normal biasa kalau secara normal ya insyaallah sih ya biasa-biasa aja gitu kan ya ya saya bukan berarti saya gak pernah sujud ya ini ya biasa-biasa aja gitu kalau ada ya itu bagus tapi jangan muncul keinginan sebab ini salah satu apa itu virus riak itu awal mulanya dari ini formalisasi apa itu simbol-simbol ibadah tadi biar nampak soleh nampak soleh gitu kan di hadapan Allah gak soleh sebenarnya karena dia hanya pengen nampak dilihat di hadapan Allah gak dilirik sebab Allah dalam hadisnya inna wahala yang dulu ila asamikum wala ila suarikum Allah tidak melihat rupamu wajahmu apalagi jidatmu yang kamu hitamkan itu gak dilihat yang dilihat adalah kulubikum sejauh mana kehusuanmu sejauh mana kemesraanmu pada saat kamu takbir hingga salam waduh anfaka maal jepah wajah fa mirfa koika dan menggang menggang ngake maksudnya ketika sujud ini posisi ya tangan itu ya normal menggang bukan terlalu begini juga bukan terlalu begini juga bukan normal saja ini anjam baika dari ini perut itu normal normal saja kalau perempuan agak agak begini terus selanjutnya ya letakkan perutmu alafah hidayka wal marah dan perempuan lataf al jangan lakukan dalika tersebut maksudnya kalau laki-laki ya itu tadi posisinya tangannya agak begini terus ini posisi ini juga normal biasa ketika sujud ya kalau perempuan tidak boleh seperti laki-laki begini gitu wal marah lataf al dalika waduk yadaika lal ar letakkan kedua tangan di atas bumi khut wa mangki baika sesuai dengan pundakmu wal ataf rasidir al ardi ya kemudian posisinya agak begini kalau perempuan wakul dan ucapkan subhanah robial a'la ini doanya kalau ruku' yang dibaca subhanah robial adimi subhanah mahasuci Allah robbi Tuhanku al-adim yang maha aku jadi ketika ruku' kita mengucapkan subhanah robial adimi wabihanti kita mengakui keagungan Allah subhanah itu pada saat ruku' jadi kita punya kesadaran setelah berdiri ruku' itu untuk mengakui keagungan sifat-sifat Allah yang nyata di alam semesta ya berarti kita sudah mulai merunduk ya merunduk kemudian ketika sujud yang dibaca adalah subhanah robial a'la menggunakan a'la subhanah robbi mahasuci Tuhanku al-a'la yang maha tinggi justru ketika kita ketika kita sujud ini kan posisi kepala kita menyentuh bumi ya simbol-simbol keakuan kebanggaan kemanusia itu kan ada di kepala kecerdasan semua kehormatan itu ada di bagian kepala tapi pada saat dia sujud dia harus mencium bumi ya itu sebagai simbol ketawanduan yang sangat tinggi maka ketika dia sedang sujud tadi yang berucap adalah subhanah robbi al-a'la mahasuci Tuhanku yang maha tinggi artinya ketika kita merendahkan diri kita serendah rendahnya dengan sujud di hadapan Allah ya simbol-simbol kehormatan kita seperti kepala dan sebagainya kan simbol kehormatan kita menunduk bersucud di hadapan Allah maka ini sama saja mentawadu'a rofa'ah kalau anda tawadu'a maka akan diangkat derajat oleh Allah begitu juga ketika kita sujud yaitu ya sirnalah semua keakuan-keakuan di dalam diri kita gak ada layak gak ada yang layak kita banggakan semua milik Allah subhanahu wa ta'ala kita mengakui subhanahu wa ta'ala ya Allah engkau mahasuci yang maha tinggi ya Allah kami hamba yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa ini kesadaran sujud yang dimaknai secara subtansi ini muncul ya kesadaran spiritual bahwa kita sebagai hamba itu la haula wa la kuwa ta'ila bila tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali dengan daya dan kekuatan sunahnya salasan tiga kali makanya di dalam sujud ya ada salah satu rukun dalam fikir namanya tumak ninah tumak ninah itu diam sejenak ya dengan membaca tasbih sekali ya minimal itu kemudian sunahnya berapa salasan tiga kali tiga kali terus boleh gak nambah ya kalau sedang sholat sendirian ditambah gak apa-apa aw sab'an menjadi tujuh ya aw asron atau sepuluh karena dia sedang menikmati makna subtansi dibalik doa sujud subhanahu biya a'la mengakui keagungan kebesaran Allah ya lillahi mafis samawati wal ardi pemilik langit dan bumi jadi gak ada artinya diri kita itu pada saat sujud gak ada yang kita banggakan gitu termasuk ibadah kita gak bisa kita banggakan karena semua itu anugerah dari Allah subhanahu ta'ala jadi ini penting supaya kita menjadi imam itu bijak kalau salat berjamaah ya jangan pakai yang tujuh atau yang sepuluh ini nanti jamaahnya lama amat ini ya pakai yang sedang-sedang karena Rasulullah ketika menjadi imam itu beliau menyesuaikan suratnya tidak panjang-panjang doanya tidak panjang kenapa di belakang kita banyak orang yang memiliki banyak keperluan kalau terlalu lama ya nanti bisa ngedumel di belakang lain untuk menghindari itu kalau menjadi imam jadilah imam yang bijak jangan sampai kebalik kalau selesai sendirian dia kayak ikan kayak burung sedang minum sholatnya cepat karakannya tapi kalau menjadi imam dilama-lamain ini juga bahaya juga jadi sebaiknya kalau sendiri silahkan nikmatilah bisa tujuh bisa sepuluh tapi kalau berjamaah ya idealnya tiga tadi subhanahu alhamdulillah alhamdulillah kalau satu juga boleh karena yang penting ada tumak nina di dalam sujud itu ingkuntamunfaridan jika kamu sholat sendiri itu 7-10 ini kalau munfaridan ya sumarfa kemudian angkatlah roksaka kepalamu minas sujud jadi sujud mukab biron ya dengan membaca takbir jadi sujud allahu akbar ini juga takbir yang sungah ya berpindahan dari rukun yang satu yaitu sujud pindah ke duduk diantara dua sujud ya hatta tak tadila sehingga ya sama jalisan dalam keadaan duduk ya dan duduklah ala risilika atas kakimu ala yashro yang kiri ya wansop kodamaka ya dan ya dudukilah kodamaka kedua telapakmu alyumna yang kanan wansop dan letakkan ya daika kedua tanganmu alafah daika atas kedua pahamu wal asobek dan bermula jari-jari mansurah mansurah itu itu dibuat benggang wakul dan bacalah doa jadi doa yang kita baca ya ketika dulu kita belajar sholat di kampung ya ternyata doanya ini ya sama dengan doa yang diajarkan oleh imam guljali ya jadi duduk diantara dua sujud ini juga menjadi rukun ya di dalam duduk diantara dua sujud juga ada rukun tumak ninah di dalam tumak ninah bacalah doa tadi ya robbih fir ya robbi Tuhanku ifir li ampunilah li kepadaku warhamni dan berilah rahmatmu berilah kasih sayangmu warzukni dan berilah rezeki kami wahdini dan berilah petunjuk bagi kami waziburni wa'afini wa'fu'anni ya berilah ampunanmu wa'fu'anni dan maafkanlah segala dosa dan kekilafan ini doa ketika duduk diantara dua sujud sumasjud kemudian sujud selesetan saniah dengan sujud yang kedua ya sujud yang kedua ini juga bagian diri rukun kata lika seperti itu sumak tadil kemudian bangun jalisan dalam badan duduk li istirokah untuk istirokah fikuli rokatin dalam setiap rokaat jadi maksudnya ketika sujud yang kedua mau naik ke atas mau berdiri lagi itu ada duduk sebentar istirokah namanya jadi biasa kalau kita lihat orang ini sujud diam sejenak baru berdiri tidak langsung sujud langsung berdiri ini namanya duduk li istirokah duduk sejenak untuk bangun berdiri lagi fikuli rokatin dalam setiap rokaat jadi maksudnya duduknya itu duduk yang khofifah yang ringan ya maksudnya dari sujud terus sejenak duduk langsung naik untuk berdiri rokaat yang kedua atau ketiga atau keempat ya dengan duduk yang khofifah yang ringan bukan lama gitu ya kemudian berikutnya wasul arokat kemudian disusul rokaat yang kedua kalulas seperti yang pertama ya jadi ini penjelasan masuk berdiri tadi sudah masuk rokaat yang kedua kalawal seperti kemudian wa'id dan ulangilah ta'ud ta'ud fil ibtidak dalam permulaan ya maksudnya ketika berdiri membaca al-fatihah ya disini menurut imam guzali diulang lagi ta'ud ta'ud itu baca a'udhu ya ini sebagai permohonan kita supaya dilindungi dari godaan setan ketika kita sedang menjalankan sholat kemudian sumat jilis kemudian duduk fi rokaatis saniah li ta'ud awal ini langsung diloncat duduk ketika rokaat yang kedua li ta'ud awal untuk ta'ud awal waduk letakkan al-yadda tangan al-yumna yang kanan fi julusi ta'ud pada duduk ta'ud al-al-fahdi atas paha al-yumna yang kanan makbudotel asobi yaitu dengan digenggam jadi maksudnya tangannya posi digenggam ilal musabah kecuali dirati musabahah wal-ibham ya fatur silahumna wansur musabah nyamanaka indaka oleh ilawah jadi pada saat asyadu al-la ilaha ilamah ini jari ini telunjuk ini digerakkan ini juga punya makna simbol ya kenapa kok begini enggak begini ya karena ada maksud simbol untuk mengingatkan hati tentang gerakan jari telunjuk itu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sebagai simbol keesaan nah kita mengikuti matahab masyafi'i dan termasuk mam guzali juga sama asyadu al-la ilaha ilallah seperti ini ya jadi inda kaulika ilaha la inda kaulika la ilaha jadi bukan ketika mengucapkan la ilaha jadi ini ada penegasan jadi telunjuk dilepas la ilaha asyadu al-la ilaha ilallah ilallah jadi pas saat ilallah ya kalau matahab syafi'i begini dituntaskan sampai akhir ada yang ditarik lagi ada yang unik gini kita mengikuti yang sedang aja asyadu al-la ilaha ilallah begini ya sampai salam waduh aliyad al-yusroh mansurat al-asobik dan letakkan tangan yang kiri mansurat al-asobik berarti yang kiri ini posisi tangannya seperti ini biasa tidak menggenggam kalau yang disini tadi menggenggam ketika tasawut awal baru asyadu al-la ilaha ilallah digerakkan al-l-fakid al-usroh wajlis al-lar silika al-usroh dan duduklah al-lar silika al-usroh duduk pada kakimu yang kiri vihadat tasawut sebagaimana dalam tasawut kamabain sejata ini sebagaimana duduk dalam dua diantara judulah duduk ini biasanya disebut duduk iftiros ya duduk duduk diantara dua sujud ini iftiros duduk tasawut awal juga iftiros baru duduk tawaruk itu duduk tahiyat akhir dengan posisi itu agak pantatnya agak nempel di ubin nah itu namanya duduk tawaruk wafi tasawut akhir dan pada tasawut akhir mutawarikan jadi dalam keadaan duduk tawaruk duduk tawaruk itu duduk takiyat akhir posisi kaki kiri itu menyilang kemudian pantat itu langsung terkena apa itu ubin sedangkan sedangkan kalau duduk iftiros tadi pantat ketahan oleh kaki yang satu tapi kalau duduk tawaruk itu pantatnya nempel kemudian kaki yang kiri itu menyilang di bawah seperti sebagaimana duduk ketika takiyat akhir itu sudah selesai duduk sampai rahyat akhir dan sempurnakan doa doa al-ma'ruf yang dikenal doa yang maksur jadi setelah selesai lakukanlah pakai doa yang maksur batas sholah wadilis dan duduklah fihi di dalamnya alawarukika atas pantatmu al-ais sari yang kiri waduk dan letakkan risilika kakimu al-yusro yang kanan ini disebut duduk tawaruk itu duduklah pantatmu sebelah kiri kemudian letakkan kaki sebelah risilika kakimu al-yusro yang kiri khori jatan keluar minta tika dari bawahmu wansub dan luruskan al-kudam al-yumna yaitu telapak yang kanan sumakul kemudian ucapkan bakdal firak setelah selesai assalamualaikum warahmatullahi marotai itu salam yang pertama yang ke kanan itu masih rukunnya sholat sedangkan salam yang kedua yang ke kiri itu sudah sunahnya sholat wal-tafid bi-ha'i suyarabayadu khudaika minjanibika wanwi dan niatlah al-hurujah keluar minas sholati dari sholat jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi berarti sudah selesai sholat kita kemudian selanjutnya berarti kita sudah keluar dari sholat wanwi assalam ala ala janibika minal malaikah dan niatkan ketika salam terhadap orang yang ada di sisimu itu minal malaikati dari para malaikat wal muslimin dan dari umat islam wadi hai'at sholatil munfarid inilah yang disebut dengan sunnah hai'at sholat munfarid jadi sudah jelas bagaimana yang sudah kita amalkan setiap hari kemudian ini yang paling penting jadi itu teknis tadi ya kalau kita sudah pernah ngaji fatpul korib kemudian kalau di kampung dulu ngaji pas sholatan ya itu saya kira standar sholat yang diajarkan guru-guru tadi kampung itu ya hampir persis dan bahkan persis apa yang disampaikan oleh imam gonjali dalam kitab hidaya tul hidayah jadi kita punya landasan yang kuat oh iya iya ternyata tata cara sholat kita itu persis apa yang diajarkan oleh imam gonjali wa'imadus sholat nah ini mulai penekanan wa'imadus sholat dan bermula tiang daripada sholat al-khusu'u itu khusuk jadi tiang dalam sholat itu adalah khusuk wahudurul kolbi dan hadirnya hati ma'alkiro'ati ya serta saat membaca ayat-ayat al-quran atau wadzikri dan baca zikir kalimat-kalimat ya doa dan kalimat lainnya takbir ya bit tafahumi dengan dipahami maknanya gitu jadi imadus sholat tiangnya sholat itu disebut sholat itu kokoh kalau di dalam sholat ini ada khusuk ada khudurul kolbi ya khusuk itu ya di awal sudah dijelaskan oleh Mamun Gozali yaitu hatinya memiliki ya kemesraan di dalam sholatnya dan hatinya hadir menghadap Allah jadi punya kesadaran penuh bahwa sholat ini menghadap Allah sehingga memiliki konsentrasi yang penuh dan setiap ucapan dari takbir kemudian iftithah baca ta'awud basmalah fatihkah terus disambung dengan doa-doa ya di dalam rukun itu semua dipahami maknanya ketika rukun dipahami dinikmati ketika sujud dipahami dinikmati ketika duduk di antara dua sujud doanya juga dipahami ketika tasahut awal tasahut akhir semua dipahami makna-makna suktansinya inilah yang disebut sebagai imadus sholat inilah yang disebut sholat yang dibarengi aspek lahir syariah syariah disini bimakna fikih sholat yang didasari dengan ilmu fikih dan juga didasari dengan ilmu tasahut yaitu ilmu hakikat jadi aspek lahirnya dapat aspek batinya dapat istilah ini warongkonya ini kerisnya ini baju luarnya ini isinya kalau kita sholat hanya berdasarkan fikih atau fikih orientit pokoknya dari wudhu takbir sampai salam hanya fikih orientit dibarengi dengan yang batini yang hakikat yang tasahut tadi ya hanya dapat gerakan lahirnya karena apa hatinya belum bisa hudur sementara dibarengi dengan ilmu tasahut ilmu hakikat maka ketika sholat itu lahirnya gerakannya mengikuti aturan fikih batini hanya mengikuti aturan tasahut nah disinilah baru merasakan kenikmatan di dalam ibadah karena kita ibadah itu bukan sebatas gerakan lahir tapi ada gerakan ruhani ada ruh ada hati itu posisi pada saat ibadah harus kita gunakan sebaik mungkin jangan sampai sholat kita termasuk sholat gofilim sholatnya yang orang-orang yang lain tapi kalau kita dibaringi dengan ilmu tasawuf ilmu hakikat insya Allah kualitas sholat kita itu sudah mendekati sholatul khosiin sholat orang-orang yang khusus ya wakul hasan al-bisri hasan al-bisri berkata rahimah wah ini imam guzali mengutip penyataan hasan al-bisri kulu sholatin setiap bermula setiap sholat layah duru yang tidak hadir fiha di dalam sholat apa alkul buhati jadi setiap orang sholat hatinya tidak hadir fahya maka sholat yang demikian ilal ukubah asraku dia akan merasakan istilahnya ukubah itu siksa lebih cepat wakula rasulullah dan bersabda siapa rasulullah salallahu alaihi wasalam innal abda sesungguhnya hamba liya liyusola supaya tidak sholat as sholat as sholat as sholat falayaktub lahu minha sudusya maka tidak ditulis lahu baginya minha dari sholat sudusuha seperenamnya wala as sholat dan sepersepulunya wa innama yuptabu dan sesungguhnya ditulis lil abdi bagi hamba min sholati dari sholatnya bikut rima akola minha yaitu yang ditulis oleh Allah ketika seorang hamba sholat itu bikut rima akola sesuai apa yang menjadi kesadaran dalam mengingat Allah pada saat dia melaksanakan sholat terutama dari takbir sampai salam itu selalu memiliki kesadaran mengingat Allah subhanahu ta'ala ini yang baru direken artinya di yuktabu ditulis oleh para malaikat maka disini semakin memperkokoh keyakinan kita hendaklah kita sholat itu jangan sebatas fikih tapi harus dibarengi dengan ajaran tasawuf supaya sholat kita sholat yang berbasis syariat dan berbasis hakikat sehingga sholat kita bisa meraih kualitas sholat yang khusus maka kalau sholat kita bisa meraih kualitas yang khusus itu dipuji oleh Allah sungguh telah beruntung orang-orang yang telah menjalankan sholat dalam keadaan khusus sebaliknya orang yang sholat tidak khusus selaka bagi orang yaitu orang yang dalam sholat dalam keadaan lalai tambah lagi sholat dipenuhi dengan riyak amir mudah-mudahan dengan mengkaji kitab bidaya tul hidayah ini kita mendapatkan pencerahan ilmu lahir maupun batin sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita inilah pentingnya ngaji supaya ilmu kita bertambah kualitas amal kita bertambah sehingga bisa menjadikan kita semakin takahum lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala baik aspek lahir maupun batin sampai selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.